hai 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 Halo Nuker 123 lagi di sini dan ini hari kembali kita kembali ke bahas segmen nostalgia kita ada di segmen nostalgia kita bakal bahas dek-dek yang akan terkena rotasi lagi karena udah lama kan ya udah seminggu atau dua minggu yang lalu ya terakhir konten nostalgia tuh habis itu kena konten rotasi habis itu aku bahas metadek habis itu kesel ini kembali ke segmen nostalgia dan di segmen nostalgia kali ini aku akan bahas salah satu dek favoritku yaitu dek usifu eh bukan ya bukan usifu lebih tepatnya dek rapid-strike Pokemon rapid-strike usifu Intel Leon Medichem dan lain sebagainya artillery dan ini disebut rapid-strike box taxi decknya kalau kamu bingung tapi sebelum itu itu informasi dulu sudah ada channel discord kalian bisa kirimkan dek-dek yang kalian mau eh kubuatkan reviewnya enggak perlu terlalu yang unik Indy enggak pernah tak lihat terlalu terlalu aneh-aneh itu enggak perlu cukup yang kalian suka dan kalau aku suka bakal kubuatin reviewnya tinggal kumpulin di discordnya di link di bawah ini Oke kita langsung aja ke sekilas tentang deck ini deck ini itu waktu pertama kali hadir gitu ya dibuat ini deck yang bisa dibilang ya udahlah gitu aja nggak bisa menunjukkan sesuatu yang baru artinya deck biasa aja bukan deck jelek tapi juga bukan deck bagus waktu di jaman kejayaannya V ya karena kan entelan VMAX juga pengaruhnya di meta waktu itu enggak enggak bisa bisa terlalu naik apalagi ursifu kena Miungan gitu jadi dianggap biasa aja tapi waktu di jamannya ix2 kartu ini jadi kuat banget di jaman sekarang ya berarti zamannya ix itu jadi kuat sekali dan diperhitungkan sekali di meta eh terbukti dari peringkat globalnya deck ini rapid-strike kok itu menuduki peringkat ke-9 peringkat ke-9 di meta itu bukan top-5 memang tapi mengingat ini kartunya udah hadir dua tahun yang lalu artinya udah banyak banget kartu yang rilis di Pokemon TCG dan dia masih bisa peringkat 9 itu bagus sekali artinya gitu dan juga tahun lalu dia akan menang di NIC 2023 itu NIC itu kasta kompetisi yang lebih tinggi depan regional di dunia Pokemon kita langsung aja ke sejarah deck ini awalnya karena ini segmen nostalgia kan harus ada sejarahnya gitu eh pertama itu dimulai dengan ursifu ya pastinya eh kita kedatangan ursifu rapid-strike dengan sistem main rapid-strike di battle style pertamanya ursifu dulu lalu ursifu tuh kena nerf habis-habisan waktu jamannya Miu VMAX jelas karena seperti yang kamu lihat ini weaknessnya adalah psychic dia lemah sekali so Miu dipukul sekali langsung kalah tapi di set Miu itu hadir yang namanya intelligent dengan VMAX ini kartu ini ada di set fusion strike hadirnya gitu bukan di stack battle style nah orang-orang mulai memasukkan internal VMAX ini ke meta walaupun performanya enggak selalu baku enggak terlalu bagus tetap masuk metal ya peringkat peringkat berapa itu 10-15 itu sering ketemu dulu karena intelon ini punya dulu decknya itu originalnya kan intelon ceril ya intelon yang dipakai nge-heal gitu karena jemek spiral nih setelah kamu nyerang energinya kamu kembaliin ke hand gitu terus nanti kamu heal-heal total jadi intelonnya kayak nggak bisa mati gitu mukul nge-heal mukul nge-heal nah itu juga nggak terlalu berhasil lalu di jamannya Yaks entah siapa pencetusnya seperti yang gue bilang dua Pokemon ini fusion jadi satu dinamakan dengan tambahan Pokemon lainnya ya tentunya ya itu dinamakan rapid strike box dan itu bisa membuat dunia meta tuh berubah gitu ya eh jadi jadi seperti itu jelas penjelasannya sejarahnya dan kita akan masuk ke Pokemon utamanya eh pembahasan Pokemon Pokemon utama yang pertama ada Urshifu Urshifu ini dipakai sebagai Pokemon utama terutama ketika intelon VMAX ini nggak bisa perform kondisi apa yang membuat intelon VMAX nggak bisa intelon VMAX nggak bisa perform itu contohnya ketika menghadapi Miradon Miradon sangat meta sekarang dengan Iron Hands nya mengerikan sekali itu di one shot langsung ngambil tiga press mati dan Urshifu yang merupakan counter Miradon itu bisa dengan gampang ngekao Miradon ya entah pakai Giltrush 30 satu energi tapi kalau kamu bisa majuin Pokemon ini dari bench ke aktif di turnmu itu terus kamu nyerang damage nya jadi nambah 120 150 dikali dua kalau ke Pokemon listrik jadi 300 jadi kuat sekali gitu habis itu attack GMAX rapid flow nya tapi juga sama sekali tidak bisa diremehkan ya eh dia punya dia bisa nyerang 120 kedua Pokemon enggak harus di bench semua bisa bench aktif eh atau dua-dua di bench sering sekali tapi biasanya buat serangan bench ya tapi ingat ini tipe attack yang damage ke bench artinya kalau ada minofi ke blok serangannya jadi eh perhatikan keadaan deck musuh ya eh keadaan Pokemon di arena musuh ya ada manfaat atau enggak gitu bisa ada inteleon ini partnernya nih kadal air ini tadi kan beruang air ini kadal air kadal air sniper ini kita lebih menggunakan dia untuk kalau misalkan mainin sama urshifu sih ini bisa juga tetapi sering ini bisa juga jadikan Pokemon nyerang diaktif bisa tapi menurutku aku kalau aku ya beberapa orang ada yang lebih menyukai cara main itu sih inteleonnya dimasukin aktif kalau aku lebih seneng pakai urshifu eh habis itu inteleonnya aku jadiin attack attacker form the bench attack penyerang dari bench karena double gunnera ini sangat menakutkan dia buang satu energi air dari hand terus dia bisa taruh dua-dua damage counter ke ke satu Pokemon maksimal dua Pokemon jadi kamu bisa dicil 2020 gitu defense terus bisa ditumpuk lagi jadi kalau memakai dua inteleon dimana itu sangat kusarankan mainin dua inteleon di satu arena gitu kamu bisa nyicil 4040 itu dimasih sangat besar terutama untuk Pokemon kecil yang nggak bisa evolusi dan itu bakal sangat membantu nanti dimana kamu punya Pokemon supportnya tapi eh supportnya aku jelasin eh ini ntar jemix spiralnya ini juga lumayan lah 70 tapi nambah 70 ketika kamu buang eh naruh energi dari Pokemon ini ke hand tapi ini masih dua energi itu hitungannya satu ya karena kamu punya ini rapid strike energi jadi kamu bisa langsung tempel sekali langsung bisa nyerang gitu jadi hemat energi sekali damage-nya juga enggak kecil-kecil amat kita pindah dulu sebelum kita membahas skenario double gunner yang dikombinasikan sama siapa ke Octillery Pokemon supportnya ini cuman kita bisa pakai ability-nya dia punya kemampuan untuk mencari kartu rapid strike satu di tiap turn apapun ya pokoknya ada look rapid strike jadi bagus banget kamu bisa nyari trainer lah Pokemon energi pokoknya ada rapid strike bisa mencari kamu harus buat Octillery cepatnya dari awal game sebisa mungkin jadi nggak usah setup sempurna dulu pokoknya Octillery jadi karena itu bakal memulusin game habis itu ada dua Pokemon ini support biasanya Alkazam sama DJI ini ada hubungannya sekali dengan double gunner dan serangan-serangan nyalainya ya Alkazam bisa memindahkan 2 damage counter dari satu Pokemon ke Pokemon lain tapi maksimum 2 damage counter jadi kamu boleh pindahin cuman satu atau boleh dua berarti bisa 10-20 yang bisa kamu pindahin 2 damage-nya itu bagus banget supaya kamu setelah kamu nyicil pakai double gunner bisa kamu manipulasi Susuka Adis Meradian Alkazam lo medicham ini sebagai serangan pengubah keadaannya karena dia yaitu dengan yoga loopnya itu dua energi Coral Rush bisa kamu pakai fusion strike energi maka masalahmu selesai tempel sekali harus bisa nyerang dia cuman nyerang 2 damage counter salah satu Pokemon musuh dan ini nggak bisa di-block ya kalau dia nyerang di bench karena bentuknya di miskin dari jadi sama kayak ability-nya inteleon dia bentuknya di miskin terbukan di miskin kayak gmx rapid flow nya dan kalau kamu taruh 2 damage counter dan Pokemon yang kamu taruhin 2 damage counter itu ko musuh bakal ngeskip turnnya jadi turnmu lagi jadi aku saranin sih kamu cicil aja yang kecil-kecil pakai double gunner lalu pindah-pindahan pakai Raden Alkazam lalu finishing pakai medicham jadi gameplaynya selalu kayak gitu jadi kamu selalu bisa nambahin ekstraten ekstraten lagi dengan juga lumu jadi itu bagus banget kombinasi mainnya seperti itu ya habis itu kita masuk ke ini ya kartu-kartu esensial dan pembahasan deck menyeluruh dari segi trainer-nya trainer-nya nih ada bentar kubaca dulu oke ada tower of water sebagai stadium ada airida ada phrasil stone the meloni tower of water bisa membuat Pokemon rapidstruck itu biaya return-nya berkurang dua colorless artinya semua kartu rapidstruck ini bakal jadi pivot ya ini bisa dimundurin bisa dimundurin bisa dimundurin bisa dimundurin bisa dimundurin gitu bisa semua habis itu ada airida ini supaya ngambil Pokemon air entah mengambil luminiernya atau ngambil intelonya sebelum gampang yang paling dan terutamanya sih buat ngambil item yang penting itemnya di check ini ada lumayan banyak soalnya gitu habis itu ada phrasil stone ini penting sekali membuat deckmu lancar harus bawa dua jangan satu ya kurang gitu dia bisa nyari satu kartu apapun di tiap turnmu sekali tok di tiap game tapi itu sangat mengubah game apalagi enggak ada Pokemon V star jadi ya makanya phrasil stone tuh bisa dipakai itu sebagai ability V star powernya yang terakhir ada meloni dia nambahin satu energi dari disk kakpel ditempelin ke Pokemon V kebanyakan diurusifu sih buat jimax rapidflownya ini kan dua koror dua fighting sama satu koros ini habis itu dia juga bisa ngedraw tiga kartu itu juga hal yang bagus gitu buat nambahin kartu di head untuk sisanya sih eh technical machine devolution enggak usah aku ajarin yaitu menurunkan state evolusi jadi Pokemon sudah ke damage terus kamu dia nurunin stage evolusinya terus ketika misalnya ini Mew ini ajalah wajarin Mew kubelitau lagi Mew kamu udah ngehit dia sampai 200 ya sama apa gitu terserah habis itu dia evolusi dari Mew terus di next turn muka menyerang pakai devolution maka dia akan kembali ke Mew Mew yang HPnya 180 padahalnya dengan demikian sudah 200 eh kamu tuh nyerang 200 ke Mew Vmax sorry kamu tuh nyerang 200 ke Mew Vmax habis itu di next turnnya kamu nyerang pakai technical machine devolution maka Mew Vmax Mew Mew Vmax Mew akan turun ke Mew biasanya HPnya 980 sementara di misi dibadanya di 200 jadi otomatis KO jadi itu serangan yang oke juga ini strategi yang oke juga Ertan Vessel buat nyari energi Profesor Turo menyelamatkan Pokemon kita dengan membuang Pokemon kita ke salah satu Pokemon kita dari eh play ke hand tapi buang semua atributnya ya energinya tuh kebuang semua eh terutama sih buat buang ini ya Intel yang udah terluka Intel yang eh Lucifer yang sudah terluka jadi semacam itu gitu lalu Clara buat ngambil energi sama ngambil Pokemon nggak harus Pokemon basic gitu jadi buat ngecycle kartu aja lalu yang lainnya sudah sering gue jelasin energinya empat ini rapid strike energi sama eh lima energi air untuk pelurunya Intel atau buat rapid flownya ursifu yang terakhir mungkin ini ya beskul ini sebagai attacker one racer penarus gitu aja karena dia itu 30 damage terus di besi bakal nambah 10 untuk tiap damage counter yang ada di Pokemon musuh aktif ya jadi misalnya kamu udah ngehit besar gitu di Pokemon aktif tersebut terus kamu tuker sama beskulin misalnya kamu udah ngehit aerodactyl ini kamu dahit 150 pakai ursifu mula anggap aja pakai gil terasnya gitu 150 lalu di nexon kamu bisa nyerang pakai swam the woon nya beskulin di misalnya dia 30 ditambah 150 karena 15 damage counter dan gitu jadi 180 jadi itu attacker one racer yang sangat solid ya jadi penjelasannya itu aja dan terima kasih sudah menengah dan mendengarkan penjelasanku kita langsung saja ke gameplaynya kita main di Rack kita langsung saja gameplaynya dan ini aku maju pertama dan aku sudah menyelesaikan kirahanku ini kartu lumayan bagus ya disini kenapa bisa lumayan bagus karena aku ada forest stone jadinya aku bisa pakai Iono buat nge-refresh kartu ya sebenarnya enggak bagus-bagus banget sih tapi oke lah dan kita melawan Dialga artinya apa ini mungkin Dialga Magnezone ya atau Dialga Lostbok yang kayak di videoku dua videoku sebelum ini mungkin juga aku enggak tahu sih tapi deck Dialga Lostbok itu belum terlalu populer ya orang-orang masih suka main Dialga Magnezone padahal Dialga Lostbok itu lumayan seru sama lumayan enak dimainkan tipe-tipe Magnezone itu gacha soalnya enggak suka deck gacha kalau Dialga ini kan kalau Dialga Lostzone itu enggak gacha kita forest stone saja oh dikasih dua bahkan eh Star Alchemis sayangnya itulah pentingnya shieldstone ya untuk mencegah deadlock kayak gini aku bakal eh Iono karena kalau research aku buang yang sebanyak ini rugi tetap kayaknya aku juga butuh ursifu nya deh enggak cuman intelernya toy di match ini gitu oke masih belum dapat eh tapi enaknya kita udah biasa tetap seluas ini eh sini buat ursifu nya dan kita serang aja pakai serve ya itu energi situ bakal kusimpen buat peluru pelurunya aqua bulletnya intelernya jadi direction arven kok gunakan buat mencari eh oktelari jelas dari oktelari kita bisa ngambil kayak korena fokus eh korena fokus kayak ampuh Oh ini artis Dialga Turbo Oke paham-paham Oke di di ono justru aku tambah suka di ono kartu kembali lagi jadi enam oke oke ada ultrapuh ini justru bagus kita udah uh kita bahkan bisa nge-one shot arkeasnya tuh dengan gil terasnya ursifu ini Oke di trinity charge dia ngecas dialganya ya enggak papa toh ya arkeasnya mati aku harus membunuh arkeasnya dulu karena kemungkinan kalau enggak gitu dia bakal menjadikan eh arkeas ini sebagai arkeas Vistar Oke jadiin telon satu lumayan eh base kulintu enggak perlu ya di sini ya kita jadikan dia uktelari saja uktelari ini Oke Profesor research dulu jangan uktelari dulu oke eh berarti ini di sini berarti kita butuhnya tower of butter ya makanya toktelari menjadi sangat penting dan dia dia bisa nyari semua yang kita butuhkan hampir oke ini mundur aku bakal nyimpen ya aku ada bergabung aku bullet ya kita berarti siapa itu ngomong aku bakal aku simpen karena dia enggak punya dua pensi satu aja cukup oke mati nanti aku tunggu dia naruk Pokemon lagi baru ku double gunnerin double gunnerin gitu ya oke eh ini sih waduh dia nyerang pakai temple rapture ini dong Hai harusnya oke di boss tapi enggak enggak apa-apa ya dia nge-boss aku tinggal gua wah dia bunuh tirari ke oke oke tapi kalau gitu apakah dia enggak oke dia Oh dia metal coating bahkan dia enggak memilih untuk nyerang ya aku nggak bisa nyicil ya pakai oktelari itu enggak bisa nyicil kenapa aku nggak bisa nyicil karena eh aku nggak bisa nyicil ambil dialganya karena double gunnernya di bench nyerangnya bukan diaktif ini arven pakai aja dulu aku mau ambil ini sampai aku mau ambil ini sama Oh enggak ku tm-in aja tm-in sama Oke aku tm-in sama Iya kayak retrival aja nih aku serang lagi pakai gildrush ke 200 eh 190 tuh bisa Apakah dia enggak menaruh Pokemon di bench ya jadi boss order lagi ya mati dong dia Hai ini kan tinggal aku mendunin pakai kerepistrak energi terus kuserang lagi udah menang dong ini udah kita langsung aja ke game selanjutnya kita langsung gameplaynya dan kita maju pertama ya dan Oh ini sangat fancy ya deh kita di term pertama ini udah super duper frenzy eh kita bakal ambil next ball buat ngambil ini ekor medijam hampir salah aja oke dan kita bakal lihat teh kita dulu ya selalu lihat deck di awal game Oke peluruhnya empat ya dan kita skip aja dan di next sudah bisa nyerang ya aku kayaknya menyerang sama eh repitstrack yang rusifu deh eh pokoknya kalau lawan cari zat itu yang kamu insert tuh pijatnya jangan sampai jadinya tuh jadi kalau pijatmu jadi menangis kamu susah banget kayak gini di kalian kalau pijatnya jadi eh oke ini Radian Alkazam masih aku taruh di sini ya enggak mungkin enggak karena kita perlu manipulasi-manipulasi di-damage disini oke betul VPS eh dia bakal ngeluarin pijat pasti sama mungkin sama rotom ya aku entah kenapa aku sering banget nemuin cari ZX pakai rotom sekarang rotom video kalau jenarek naruk rotom sih gampang pukul sama rusifu ini enggak terlalu sulit eh oke 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 aku bakal cicil ininya aja kalau gitu oh tempelin dulu disini Ultra Ball sayangnya harus kamu harus kebuang ya aku harus buang Arvan yang enggak mau buat menjadikan nih Tileri eh ini Star Alchemy kupakai dulu ini aku malah mau pakai Profesor sekarang supaya kartu jadi tujuh lagi itu gampang kok ngambilnya ada energi retrieval nih nih jadi eh energi retrieval pakai dua kita tembak cara mandernya ya kedua eh situ kita paint full spoon ya pindahin semua ke cari set ini lalu kita tinggal rapid-strike search ya kita nyerang pakai intelion dulu kita serang dia pakai GMAX spiral serang eh tentunya kita mau balikin lagi yes balikin lagi ke tangannya pokoknya walaupun overkill nggak apa-apa daripada nyangkut justru kalau intelion energi nyangkut itu akan jadi hal yang sangat berbahaya ya oke dan bahkan aku bisa aku bisa nyerang pakai teknikal mesin devolution tuh untuk kalau misalnya jadi ini jadi Charmander ya gitu eh jadi Charizard dengan pakai rare candy itu bisa aku serang pakai devolution jadi bakal keren banget gameplaynya kalau bisa kalau aku bisa ngelakuin itu dan iya kayaknya bisa deh karena udah ada energi di tangan kita bisa manipulasi biduf kita pakai radinal custom salah satu hal terseru dalam memainkan deck rapid-strike box adalah kamu bisa muter-muter di mesitu sesuka dan bahkan ini aku bisa pakai eh itu apa itu aku Oke dia evolusi jadi Charmander ini kucasih intelion gua aja enggak terlalu penting di sini itu bakal ku ya ini bakal ku cicil sih jelas biduf sama Charmander nya habis itu mungkin aku bakal pakai TM devolution ini deh aku pakai di urshifu tapi kayaknya enggak deh aku pakai oke di boss ya kenapa dia ngeboss oke bukan hal yang susah buat aku untuk eh menghindari boss itu mengembalikan oktileri itu oke urshifunya ini bahkan udah jadi kita tembakan aja dulu ini ya kayaknya TM bagus ini aku bakal pakai TM aja oke oke ini aku taruh sini sama taruh sini ini ya kita bakal demonstrasikan TM sekarang ini ambil aja ya ini eh buang apa buangnya tentu buangnya VAPPS tidak mungkin ya ini kupindahin dulu eh mati 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 oke ini ku ambil earthen vessel nya ambil dua energi oke peluruku sudah kosong ya kita nggak punya energi air lagi disini tembakin eh bidufnya mati oke aku buat dia mati langkah bener-bener sisa Green Ninja pasti habisnya dia langsung nyerah percaya aku tidak mungkin tidak menyerah dengan kondisi seperti ini ini ku tinggal cari Stadium itulah pentingnya menjadikan oktileri di awal game secepat mungkin mundurin eh serang devolution devolution ini mau kamu kamu nggak bisa simpen ya mau kamu nggak pakai sekali kamu tempel dia bakal kebuang di turn yang sama mau kamu pakai enggak pakai dan kenapa itu bisa mati karena aku kasih damage sudah 60 habis aku turunin set evolusinya dia balik lagi jadi Charmander jadi udah 60 ya berarti dia udah mati timannya dan ini kata ini udah kalah kalau dianku dia nggak nyaran respect buat lawannya nih respect respect kalau dia nyapin apa-apa lagi tinggal langsung ku rapid flowin aja ini tinggal aku mainin sedeknya aku buat dia nggak bisa bergerak oke oke devolution intel yang ke jadi kadal air biasa lagi jadi intel yang V doang eh nggak apa-apa sih nggak ngaruh juga eh iya aku bisa membuat radian Green Ninja nya mati sama Charmander nya mati lagi ya oke bahkan lebih bagus lagi dia aduh atau lah pusing balaku nyerah lah ini nah tukang nyerah ya terima kasih sudah menonton dan ya ku ingetin lagi kalau udah kalau kalian butuh energi eh butuh kirim dek gitu mau kureview silahkan kirim di diskolku di link dibawah ini terima kasih sudah menonton dan terutama terima kasih sudah mendengarkan kau hein kau 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 kau